Hai selamat datang di channel distrik info 24 semoga videonya bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan jangan lupa buat subscribe like dan comment olahraga merupakan semua bentuk aktivitas fisik yang dilakukan baik dalam bentuk kompetitif atau juga santai pada umumnya olahraga bertujuan untuk memelihara atau meningkatkan kemampuan dan keterampilan fisik agar badan selalu sehat seiring berkembangnya waktu olahraga tidak hanya untuk menjaga kesehatan tubuh tetapi ada juga yang melakukan olahraga ekstrim yang sangat beresiko tinggi terhadap kecelakaan atau bahkan kematian kini banyak olahraga ekstrim yang sangat digemari oleh orang-orang yang suka dengan tantangan dan juga memacu adrenalin berikut 12 olahraga paling berbahaya dan ekstrim di dunia antara lain satu best jumping atau terjun dari atas gedung atau tebing olahraga ini sangat mirip dengan terjun payung jika terjun payung dilakukan dengan melompat keluar dari pesawat dengan parasut maka best jumping dilakukan dengan cara melompat dari atas gedung atau tebing meskipun terlihat menyenangkan kenyataannya olahraga ini mempunyai risiko yang tinggi seperti tertiup angin sehingga titik pendaratan bisa jadi akan berubah jadi olahraga ini dianggap sangat berbahaya dan tingkat cederanya mencapai 43% lebih tinggi jika dibandingkan dengan terjun payung dua ice climbing atau panjat tebing es panjat tebing es adalah olahraga intens yang membutuhkan kelincahan kekuatan dan daya tahan pendakiannya dilakukan di pegunungan yang tertutup salju air terjun es atau air terjun beku para pemanjat beresiko mengalami kejadian yang tidak terduga seperti longsoran salju jatuhnya es atau batu dan masih banyak lagi jadi seseorang perlu ekstra hati-hati dan memperhatikan kondisi cuaca sebelum merencanakan pemanjatan sehingga olahraga ini membutuhkan banyak persiapan yang matang 3 cave diving atau penyelaman gua cave diving adalah penyelaman bawah air di dalam gua yang berisi air bahaya yang paling nyata adalah langit-langit gua yang terkadang sempit sehingga walaupun memakai tabung oksigen temperatur air bisa menyebabkan sesak nafas selain itu bahaya yang lain adalah tersesat di gua bawah laut yang dalam tidak heran olahraga ini merupakan bentuk eksplorasi yang paling berbahaya tetapi menyelam di bawah air adalah sensasi paling mengesankan untuk beberapa orang hal ini karena penyelam bisa melihat dengan nyata semua hal yang terjadi di bawah laut dan jarang dilihat oleh manusia 4 wing walking atau berjalan di sayap pesawat wing walking adalah tindakan bergerak di sepanjang sayap pesawat selama penerbangan peserta akan diikat dengan tali pada sayap pesawat dan terus terbang dengan kecepatan yang diperkirakan 200 mil per jam selain berjalan terkadang peserta berpindah dari pesawat yang satu ke pesawat yang lain olahraga ini biasa dilakukan oleh orang yang tidak takut ketinggian dan juga orang yang bisa berkonsentrasi tinggi hal ini karena menyeimbangkan tubuh di atas pesawat yang sedang terbang bukanlah hal yang mudah lima high leaning atau berjalan di atas tali olahraga ini merupakan olahraga berjalan di hal lain atau di atas tali dengan ketinggian yang cukup tinggi yang dipasang di antara dua formasi tebing bebatuan atau pegunungan olahraga ini tidak hanya menuntut peserta untuk bugar secara fisik tetapi juga menantang mental peserta karena berlangsung di atas ketinggian seringkali ada hembusan angin yang datang secara tiba-tiba yang bisa membuat para peserta kehilangan keseimbangan dan akhirnya terjatuh meskipun peserta dapat menempelkan diri ke tali pengaman tetapi jika terjatuh untuk kembali ke posisi berdiri lagi merupakan hal yang sangat sulit untuk dilakukan enam volkano boarding atau berseluncur di gunung berapi volkano boarding merupakan olahraga menuruni gunung berapi yang masih aktif atau tidak aktif dengan menggunakan papan atau kereta luncur papan seluncur tersebut biasanya terbuat dari kayu lapis atau fiberglass memiliki dasar logam yang didesain tahan lama dan ringan sehingga mudah meluncur menuruni lereng pengendara harus mengenakan alat pelindung diri seperti helm kacamata dan sarung tangan hal ini untuk melindungi diri dari abu vulkanik dan bebatuan yang dapat terhempas selama perjalanan para peserta akan menaiki gunung berapi dan meluncur ke bawah dengan kecepatan yang sangat tinggi baik dengan posisi berdiri ataupun duduk 7 free solo climbing atau pemanjat tebing tanpa sabuk pengaman free solo climbing seringkali diibaratkan sebagai menyerahkan nyawa secara cuma-cuma dan mempertaruhkan kematian olahraga ekstrim yang sangat berbahaya ini hanya untuk para pemberani yang bersemangat memanjat tebing tanpa sabuk pengaman atau peralatan keselamatan apapun setiap elemen yang terlibat sangat beresiko karena ada kemungkinan cedera yang lebih tinggi seperti otot tegang patah tulang kedinginan dan yang lainnya satu kesalahan menginjakan kaki atau salah meraih pegangan dapat mengakibatkan kematian 8 BMX racing atau balap sepeda BMX racing merupakan variasi dari balap motor namun olahraga sepeda ini menggunakan sepeda BMX khusus olahraga petualangan ini lebih dari sekadar balapan hal ini karena arena balap tersebut memiliki berbagai rintangan sehingga dinilai sulit dilalui dan juga berbahaya pengendara sepeda akan menerbangkan sepeda ke udara dan melakukan aksi unik yang membutuhkan keahlian khusus jika peserta tidak melakukannya dengan benar dan melakukan kesalahan kecil maka bisa mengakibatkan cedera dan terluka parah sembilan kriking atau mendayung perahu kriking adalah cabang dari Kano yaitu jenis olahraga air yang menggunakan perahu khusus dan digerakkan dan menggunakan dayung olahraga ini melibatkan aliran air arung dengan volume rendah yang sangat curam hal ini biasanya dilakukan di Kano dan dirancang khusus untuk menahan lingkungan arung yang ekstrim dimana aktivitas tersebut terjadi kegiatan ini sangat sulit dilakukan dan melibatkan peserta yang melompat dari air terjun yang curam dengan perahu khusus yang tahan terhadap benturan dalam olahraga ekstrim ini sering ada risiko yang tinggi yaitu terbentur bebatuan atau terseret arus air yang sangat deras 10 big wave surfing atau selancar ombak besar olahraga selancar yang ini berbeda dengan selancar biasa karena dalam olahraga ini peserta akan berselancar di atas gulungan ombak yang tinggi dan besar olahraga ini adalah salah satu olahraga air paling mematikan hal ini karena peselancar akan bertarung melawan ombak besar di papan selancar bahaya yang paling sering mengintai adalah tenggelam ditarik ke dalam air atau terhempas oleh batu bawah air tekanan air pada kedalaman lebih dari 12 meter sudah cukup kuat untuk mengakibatkan kerusakan parah pada gendang telinga manusia 11 catch of death atau menyelam di kandang kematian olahraga ini sebenarnya seperti olahraga menyelam pada umumnya tetapi yang menjadikannya ekstrim adalah karena keberadaan buaya pada saat peserta menyelam peserta akan dimasukkan ke dalam wadah kaca besar sambil bertatap muka dengan beberapa buaya terbesar di dunia buaya air asin populer karena kecenderungan pemangsanya dengan begitu aktivitas untuk mengamati mereka dari dekat sangatlah menakutkan satu-satunya pembatas saat peserta berada di dalam kandang tersebut adalah akrilik anti pecah akrilik itu mampu melindungi peserta dari ancaman kebuasan buaya 12 heli skiing atau bermain ski heli seperti namanya heli skiing melibatkan pemain ski yang diterbangkan ke puncak sisi gunung yang terpencil dengan helikopter olahraga ini adalah ski lereng atau snowboarding di atas salju di pegunungan berbatu yang belum tersentuh dan sangat sulit untuk diakses karena tempat tujuannya yang jauh dari tempat tinggal manusia kemungkinan resikonya lebih besar sehingga ditakutkan terjadi kejadian yang tak terduga seperti perubahan cuaca yang tak terduga dan longsoran salju bahkan menaiki helikopter pun sangat berbahaya di daerah seperti ini gimana videonya bermanfaat dan seru ya jangan lupa buat nonton video yang lainnya hanya di channel distrik info 24 sampai jumpa lagi